Yo, halo guys! Balik lagi di channel Dino Swipe! Ngebacot nih guys, ini beberapa dari kalian suka ada ngebacot nih, ngebacotnya gini guys Bang, lu kontennya yang kalah lah bang, kok lu yang menang terus sih? Lu kayak gak mau keliatan jelek banget bang Astagfirullahaladzim Bukan gitu guys ya, istighfar, istighfar, bukan kayak gitu maksud gue Sebenernya syarat game yang bisa gue jariin konten itu adalah game yang bagus guys Sebenernya gue gak terlalu peduli apakah itu menang, apakah itu kalah, yang penting gamenya bagus guys Nah, maksud dari game bagus itu adalah kayak ada yang bisa di-share dan lain-lain Pokoknya kalian ngerti lah, jadi kebetulan game yang bagus itu adalah game gue yang menang gitu Jadi gue yakin kalian pernah kalau ngeliat konten gue kalah, nah itu gamenya bagus gitu Jadi gue ngapain, ngapain gue bikin konten kalau misalnya gue ngasih sesuatu yang gak berguna, yang gak bisa di-share gitu Oke kalau misalnya bisa jadi hiburan, tapi kan kalau misalnya ada yang manfaatkan nih, manfaat CV Kalau misalnya ada, manfaatnya kan bakal jauh lebih baik gitu Nah, sebenernya disini gue juga pengen ngomongin sesuatu dulu nih guys ya Ini sebenernya gue pengen banget kalian jangan terlalu berekspektasi terhadap gue guys ya Kalau misalnya kalian menganggap gue, wah, denu swipe, jago banget, parah, jangan, jangan, jangan kayak gitu Terus kemudian kalian menganggap, wah, panutan, wah, pro player, wah, denu swipe Jangan kayak gitu guys ya, gue gak enak, karena sebenernya sejujurnya gue tuh gak jago-jago banget guys Gue tuh sebenernya cuma kayak main biasa aja, terus kayak gue partian pun juga biasa aja, temen-temen gue biasa aja Dan gak ada spesial-spesialnya gitu, jadi kalau misalnya gue lost trick ya itu wajar Karena gue gak terlalu jago, gue gak bisa jago itu Nah, kalau misalnya kalian, ada yang menganggap gue berkesan jago banget Mungkin, mungkin gara-gara gue jago ngomong, udah, gue jago ngebacot, udah gitu aja guys ya Jadi, gue gak mau kalian berekspektasi tinggi sih Jadi kalau misalnya nanti gue udah mulai live streaming, mungkin bulan depan ya kita bakal ngobrol-ngobrol sambil live streaming Jadi kalian gak kaget kalau misalnya gue ada game yang jelek, apa gimana, dan lain-lain gitu guys ya Nah, jadi sekarang kita biar gak lama-lama lagi, kita bakal langsung aja masuk deh ke dalam gamenya, oke? Let's go! Gila guys, gue dapet Hanzo dong Kalau kalian mau tau ya, ini kesekian kalinya gue dapet Hanzo dari beberapa hari belakangan ini Gila, gue gak ngerti kenapa musuhnya mikir ngelepas Hanzo loh Aneh gak sih? Aneh gak sih? Sumpah guys ya, dari kemarin tuh gue pake Hanzo lumayan sering Dan gue tuh sekalinya pake Hanzo, ngekillnya tuh sampe 20an ke atas guys Dan gue lagi seneng pake execute guys ya Kalau misalnya kalian mau tau, kemarin tuh bahkan musuhnya tuh ada link Ada link, ada hayabusa, pokoknya hero-hero assassin yang bisa ngekill gue dari belakang lah Cuma, gara-gara gue pake execute ini guys Mereka tuh bener-bener gak dapet farming Kayak gue bunuh terus sampe pada akhirnya mereka itu gak punya damage buat ngekill gue Dan selalu ketekan sama tim gue, gara-gara gue udah bikin tim gue menang dari awal gitu guys Sumpah gue Aduh, cuma sayangnya guys ya kemarin itu pas gue main Hanzo Gue lagi gak nge-record guys, gue lagi gak nyalain Elgato, gue lagi gak nyalain laptop Jadinya gak bisa gue share, padahal itu gamenya bagus banget sih Cuma untungnya hari ini dapet Wah ini harusnya game bagus banget guys sih guys Apalagi mereka gak ada assassin guys ya Aduh, harusnya game bagus sih Sumpah, sumpah gue pengen jari ini di konten banget guys ya Oke, kita langsung masuk ke dalam gamenya deh Oke guys ya, kita masuk di dalam gamenya Aduh, sumpah ini musuh kenapa sih Sumpah ini tuh hero yang bener-bener haram banget guys kalo dilepas Ini bener-bener Hanzo tuh gak boleh dilepas sama sekali guys Kalo misalnya kalian denger apa kata gue hero haram kemarin adalah Cloud Oke, itu gue tarik lagi kata-kata gue guys ya Gue ganti buat Hanzo, sumpah guys Hanzo tuh kayaknya sekarang udah bener-bener gak perlu, apa namanya Spell buat kabur guys ya, karena Eh, Belerik, sini dong Aduh, Allah, ini sakit banget ini Aduh, ini sakit banget Gila, gue sampe sekarat loh Aduh nih, Belerik, anak kunyuk emang Sampe sekarat gue Sumpah guys ya, ini Hanzo bener-bener gak butuh ini guys Kalo misalnya kalian mau main Hanzo dan mendominasi di awal Kalian harus cobain pake Execute guys ya Kalo misalnya kalian bisa dapet Hanzo Kalian harus rasain, sumpah guys Rasanya enak banget Gila banget Hanzo pake Execute tuh gokila Bener-bener kayak Walaupun hero musuh tuh banyak yang bisa nyuli kalian ya Tapi gak bisa dapet, gak bisa dapet space guys Gara-gara kalian tuh ngekila kebanyakan di awal Kalo misalnya kalian pake Execute gitu Kalian harus nyobain banget, sumpah guys Bentar guys ya, kita varmi-varmi Bentar, nyari level 4 Biar kita bisa jalan-jalan Jadi kuyang Jadi kuyang Awas, 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 awas Oke, sumpah guys Ini gue beneran guys ya Ini kalian harus banget nyoba Hanzo pake Execute Beneran, beneran, beneran Kalian harus coba banget, sumpah Jadi kayak sekarang tuh Hanzo bener-bener gak butuh escape guys Kayak isinya tuh Di otak kalian pokoknya kalo main Hanzo Yang penting ngekill aja lah Ayo nih, bantu atas nih Ayo guys, kita infer Ini ya guys ya Granger-nya Tabar Oh, lu kan sakit kan lu Aduh, gak mati guys, gak mati guys Aduh, gue tuh paling bete loh Kalo bisa udah jadi kuyang Mati, anjing Itu stunnya lama banget Jalannya lama banget Gukil Tabar, kita ambil ini dulu guys Pokemon Eh, ini mati nih Mati lu Cerut Iya Mati kan lu Tabar, kita cari Granger lagi guys Eh, lu kok diem Eh Mati lu Cerut Gukil Gila, enak banget guys Gila Gue Bener-bener Gue lagi hobi banget sih guys Gila Gue gak ngerti kenapa orang-orang tuh Ngelepas hero Hanzo guys ya Haram banget ini hero Sumpah guys Berbener gak boleh Kalian lepas sedikit pun Kalo misalnya kalian berpikir Apa namanya Ah, gak apa-apa lah Bisa di counterpake yang lain Jangan Pokoknya jangan dah Jangan pernah guys Jangan pernah dilepas Itu saran dari gue tuh Kalian terserah lah Mau ngikutin apa enggak Sabar, sabar Oke Oke Dapet Dapet dong Aduh tolol Aduh Jagain, jagain Zoning, zoning Nah Oke Nice Yuk, let's go Kita jadi kuyang Kuyang Weh Nah, lo kan Uh Gila, geser Terasa banget tuh Sabar Aduh Aduh Ada high loss lagi Anjing Udah ada high loss Gila, niat loh Oke, 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 oke Sabar dulu guys Sabar dulu guys Napas dulu Kuyang juga butuh Napas guys Sabar, sabar Aduh Aduh Aduh, udah mulai rame-ramean dia ya Wah, jangan rame-rame lah cuk Def, 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 def Nah Oke, yuk Menjadi kuyang Let's go Sabar, sabar Please, please Oh, dapet nih, dapet nih Makan tuh kuyang Buset tuh kuyang Dilawan lu Jangan nanggep-nanggep kuyang Itu setan Gila, enak banget guys Asli Oke, kita langsung bikin ini aja guys ya Corrosion side Eh, corrosion side Ya, itu Corrosion side Ada creature nih Yo, let's go kuyang Nandeng, uri Aduh Ini sakit banget hero Asli lah Kagak ada otaknya Aduh, parah banget, parah banget Bisa-bisanya mereka ngelepas hansu dong Aneh banget Aduh Eh, lu jangan main rame-ramean dong Oh, lu Aduh Aduh Kayak gak kena lagi Sabar guys Oh, lu Aduh Aduh, gak dapet cok Gak dapet cok Sabar, sabar, sabar Sabar Ntar kita ambil buff dulu guys Eh guys, kalau misalnya kalian ada yang bingung guys ya Sebenernya banyak banget yang ngasih pertanyaan ke gue Bang Kok bisa sih hansu jadi kuyangnya lama banget Orang-orang Tapi kok gue cuma sebentar Jadi gini guys ya Mekanismenya adalah Kalau misalnya kalian pake hansu Pasifnya itu Kalau misalnya ada unit yang mati disekitar kalian Unit yang mati itu bakal ngeluarin soul guys ya Dan soul itu Bisa nambahin energi kalian gitu Jadi kalau misalnya kalian Apa namanya Kalau misalnya ada unit yang mati Hajar aja ini Nah, kan gitu Kesayangan gue tuh Jadi kalau misalnya kalian ada Jadi kuyang nih, jadi kuyang ya Terus kalian nge-kill musuh Nah, kalau misalnya nge-kill musuh itu Soul-nya itu lebih gede guys ya Jadi energi kalian itu nambah lagi gitu Jadi sebenernya Yang bikin Yang bikin musuh itu Apa? Hanzonya orang-orang itu Berkesan lama banget Kuyangnya Itu gara-gara mereka sering nge-kill Ketika jadi kuyang guys ya Jadi kalau misalnya nge-kill Bentar, bentar Oke, nice Gila, jago juga gue Jago, cuk-cuk Heran gak lo? Gitu guys Jadi yang penting adalah Kalian harus tau Bahwa Kalau misalnya kalian abis nge-kill Itu bakal Musuhnya itu bakal ngeluarin soul Nah, kalau misalnya yang mati itu adalah hero Itu soul-nya bakal lebih gede Gitu guys Ini, nih Sabar guys Sabar guys Sabar guys Sabar Aduh Aduh, sakit banget sih kunyuk Musuh itu Sakit banget loh Sabar, sabar guys Sabar guys Waduh, musuhnya udah mulai rame-rame lagi Wah, bahaya guys Musuhnya udah mulai rame-rame Sabar Sabar guys Sabar guys Sabar guys Aduh, mati 2 lagi tim kita Bentar, bentar, bentar Ini kalian liat guys ya Kalau misalnya gue nge-kill nih Kalian liat energi gue Kalian liat energi gue ya Kalau misalnya nge-kill nih Oh, dapet ini mah Kalian liat guys ya Oh, tuh kan Kalian liat kan Itu nambah lagi energi gue Cuk Nih, liat nih Tuh kan Kalian liat kan Itu yang bikin Hanzonya orang-orang tuh Berkesan Lama banget Kalau jadi kuyang guys ya Emang kuyang tuh Daya tahan hidupnya Kuat guys ya Oke, jadi Blade of Reptasis Udah nih haram banget nih Hanzo Kalau misalnya udah jadi Corrosion Sight Sama Blade of Reptasis Haramnya udah apa ya Lu tau Otak kan Kagak ada otak ya Cuk Itu haram banget Sumpah Lu gila Sotoy banget Cuk Aduh Udah, udah balik dulu guys Balik dulu guys Sabar, sabar Santai dulu Santai dulu Oh guys Kalau misalnya kalian ada yang bingung guys ya Bang, lu kok naikinnya skill 2 sih bang Kok gak naikin skill 1 Nih guys ya Fakta guys Skill 1 nya Hanzo itu Itu gak Gak bergantung Demeknya itu gak bergantung Sama ini guys Bentar Pah Hore Gila lo Aduh Enak banget sih Di hero Sumpah lah Ini favorit gue banget guys Oke Tadi gue mau ngomong apa ya Gue lupa Gue tadi mau ngomong apa guys Gue tadi mau ngomong Oh Kalau misalnya kalian bingung Kenapa gue menuhinya skill 2 duluan Karena guys ya Kalau misalnya kalian belum tau nih Kalau misalnya kalian belum tau Skill 1 nya Hanzo itu Damagenya Gak tergantung oleh item Jadi Skill 1 nya Hanzo itu Damagenya tergantung dengan level Jadi kalau misalnya Level-level Levelnya Hanzo ya Bukan level dari skill 1 nya Levelnya Hanzo Jadi kalau misalnya kalian pernah liat Hanzo Pake Build tank Itu Dia tuh skill 1 nya tetep sakit guys Karena apa ya Karena levelnya gitu Jadi mau item kalian Berapa Berapa puluh BOD Juga Damagenya bakal tetep sama guys Karena itu damagenya tergantung Level kalian Wait 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 Wow gila Untung gue Cabut loh Gila Zaksnya naro Naro bekicotnya disitu Untung gue ngikutin Kuyang gue Emang kuyang agak pernah sesat Aliran sesat Kuyang Kagak lucu guys Sorry ya Nah jadi tujuannya Gue menuhin skill 2 Adalah biar Gue bisa gampang Menuhin Apa namanya Menuhin energi 2 Dan Damagenya sakit lah Kalau misalnya gue lagi Gak dalam mode Apa namanya Lagi gak dalam mode Kuyang gitu Jadi kalian liat ya Dari tadi Walaupun gue menuhin skill 2 Itu skill 1 gue tuh tetep sakit banget guys Jadi Saran gue sih gitu sih Buat kalian para user Hanzo Buat kalian yang belum tau Skill 1 nya Hanzo itu Gak ngaruh Sama item damage Jadi ngaruhnya itu ke level Level Hanzo nya Jadi mau kalian Beli item damage Sebenernya percuma Karena damage skill 1 nya Hanzo Pun sama aja gitu Jadi mendingan Kalian banyakin Penuhin skill 2 kalian Gitu guys ya Aduh Pada mati lagi Aduh Untung gue Untung gue liat minimap loh Temen-temen gue udah pada hilang Cok Aduh Ada Ada lord lagi Sambar-sambar guys Sebenernya Hanzo Dulu tuh ya guys Dulu tuh bagus banget Hanzo pake Apa namanya Demon Hunter Sword Cuma sekarang udah Nggak terlalu bagus banget Karena damage per second nya Dari skill 2 Dikurangin guys ya Jadi gak sesakit dulu Kalau bisa pake Demon Hunter Sword Jadi ya Ini udah settingan build terbaik sih Wah lu Gila Pedas banget Gila lu Sabar-sambar nih Mati lagi nih Please 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 Ya ampun Itu sekali lagi Cuk Dulu sabar-sabar Eh Leslie itu tower nya dong Leslie Sabar-sabar guys Eh lu ngapain Yah ini Musuhnya Prustasi ya Kok gitu sih Majunya Jelek banget Cuk 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 Kayaknya mereka udah frustasi Lagi Lagi ngelepas-lepas Hanzo Guys ya Maw Gila Lu sakit banget Cuk Gila gak sih Aduh Mampus lu Gila sakit banget Anjir Di konten ini Gue girang banget Ya sumpah Karena kemarin Gue lumayan nyesel Gara-gara gue dapet Hanzo Tapi gue tuh lagi gak Lagi gak record gitu Ya ampun Ini Aduh ini konten bagus banget sih Ya Tuhan Sabar-sabar Aduh Aduh Gak dapet guys Gak dapet guys Bentar-bentar Oke Sabar guys Sabar guys Sabar dulu guys ya Sabar dulu guys ya Oke yuk 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 let's go Let's go Kuyang Gaming Kuyang Gaming Sabar Legendary Waduh Gokil banget Dada 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 Wah Gada Aduh Gue sampe bingung Mau ngomong apa guys ya Pipi gue Aduh pipi gue pegel banget Sumpah guys Aduh Nyenyir dulu gue Mau end ya Aduh Aduh pipi gue pegel banget Ah Gila lo Arrah Arrah Oke guys ya Game ini udah selesai Dan kalian liat tuh Granger nya tuh Jadi tayi Asli Makan tuh coklat Gukil Liat tuh gue sampe dapet MVP Skornya 14,7 Anjir Key 18 Mati 0 Asisnya 5 Wah Ini gokil sih guys Kalian kalo bisa dapet Hanzo guys ya Cobain deh Pake execute Pake execute abis itu Kalian tuh mainnya harus Harus apa namanya Agresif guys ya Walaupun di awal-awal Kalian udah punya ulti Kalian pake aja Kalian cobain Rasain sensasinya Cuk Gila Enak banget Parah Aduh Gila Gila Aduh Ini sensasi Sensasi gokil banget Gila Akhirnya Gue dapet konten Hanzo Anjir Dari kemarin tuh Gue main Hanzo sebenernya Cuma lagi gak record Aduh Gokil banget Sumpah Ya pokoknya gokil banget lah ya guys Ya buat kalian yang mau tau buildnya Ini buildnya kayak gini guys Persis untuk Hanzo yang sekarang Ini bukan Hanzo yang jaman dulu Hanzo yang sekarang itu buildnya kayak gini Cuma Ada juga Hanzo yang mainnya itu Sepatu cooldown Cuma gue gak terlalu suka Nah itu terserah kalian Kalian lebih nyaman pake yang mana Guys ya Kalo gue lebih suka pake Sepatu attack speed Biar skill 1 gue itu Nyalanya cepet Gitu guys Nah kalo bisa emblemnya Gue tuh pake custom assassin Full movement speed Full Physical penetration Sama bounty hunter Gitu guys ya Oke Jadi sampai situ aja videonya Semoga bermanfaat buat kalian Semoga apa yang gue katakan Tidak membuat kalian bingung Dan apa yang gue sampaikan Bisa langsung masuk ke Otak kalian Oke Jangan lupa kalian Like, comment, subscribe Dan share ke temen-temen kalian Agar kalian gak ketinggalan Informasi menarik Dan update Video terbaru Dari channel Jeno Swype Dan sampai di pasapanya Bye bye